Minggu ini mau tayang, habis itu ada racun lagi? Halo guys, saya DC Chandra dengan info terbaru untuk Ultraman kedepannya. Kurang lebih sama kayak kemarin lah. Apapun bisa dibahas. Mau figur, series New Generation Star ternyata ada info tambahan dong. Walaupun ini series recap, tapi dari segi ceritanya bikin penasaran sih. Kok semua Ultraman bisa lupa sama Ultraman New Gen? How that happen? Apalagi series recap biasanya berhubungan dengan series Ultraman berikutnya? Makanya blazer kita lihat lah. Gak ada New Gen gaya, tapi fokus ceritanya lebih ke 10 Anniversary New Generation. Jadi, ini deh guys info terbaru untuk Ultraman. Langsung aja, check it out. Yang pertama, New Generation Star. Oke, kita mau dulu dari series recap. Minggu ini udah mau tayang ya? Udah gitu barengan sama Decker di RTP? Ternyata sempat ada info tambahan, kalau Takuya Negishi atau Ultraman Ginga akan menjadi first actor untuk episode pertama. Gak tau sebagai apa, narrator ngejelasin scene ini atau yang lain. Mungkin bisa jadi ngisi scene baru kali. Siapa tau kalau seburai niat mereka bisa bikin scene baru loh. Biar gak terlalu monoton banget. Scene-nya itu lagi, itu lagi. Bikin penasaran sih. Kita lihat lah guys. Selanjutnya ada Hatanakata Suka atau pengisi suara Ultraman Z. Terlibat di episode pertama juga. Cuma sama seperti Ultraman Ginga. Ini belum diperjelas ya. Mereka comeback buat apa? Sebagai narator kah atau ngisi suara scene baru? Tapi untuk beliau gue gak tau gimana banget sih. Secara kan emang seiyuu. Jadi yang begini-begini mah gampang comeback. Lebih penasaran sama Takuya Negishi. Terakhir ini lebih fokus sama Dimensionizer. Karena dari infonya Ultraman Z juga bisa menggunakan Dimensionizer. Pantesan aja di kotaknya ada gambar Z. Ternyata bisa juga toh. Jadi ini itemnya gak fokus sama Zero. Daripada Zero mulu mending ngasih kesempatan ke Ultraman lain. Infonya masih Zero sama Z ya. Sedangkan Ultraman yang lainnya kita gak tau. Mereka bisa pakai atau kagak nih. Fungsinya pasti scan Ultra Dimension Card doang. Kalau teman-teman penasaran bisa cek Youtube Bandai Man ya. Karena kemarin mereka udah upload reviewnya sih. Yang kedua SAF Ultraman Mebius. Waduh ini buat fans Mebius dijamin kaget banget lah. Gak ada angin gada hujan tiba-tiba Bandito announce dong. Mereka akan merilis SAF Ultraman Mebius. Tapi ingat ini bukan Shinko Choseho. Kan dulu sempat ada siluetnya gitu. Ternyata fake doang. Dulu banyak yang percaya loh. Eh PHP. Sekarang baru beneran guys. Walaupun begitu dari segi detail no complain. Dijamin bagus banget. Lebih suit akurat. Postur badannya proporsional. Bahkan kalau kita bandingin sama Ultra Egg. Pastinya menangan SAF. Dari segi option part juga mantap Paul. Dapat beberapa pengganti tangan. Mebius Shoot. Mebius Blade. Dan color timer warna merah. Gue penasaran sama color timernya sih. Cara gantinya gimana pula. Kira-kira sama kayak Ultra Egg jadul gak. Selebihnya no complain. Terutama di bagian efek part sih. Mebius Shoot sama Mebius Blade mah udah paling the best. Untung langsung dikasih. Apalagi kan SAF jaman sekarang dipecah belah ya. Mau dapat Circle Arms harus beli Trigger Dark. Ultra Dual Sword harus beli Terafacer. Makanya untuk SAF Mebius mantap. Paling saran gue satu sih kalau temen pengen beli. Pas dimainin agak hati-hati ya. Terutama di bagian pahanya. Jir itu bahaya bener. Sekali kegores catnya bisa kelupas. Kayaknya udah jadi penyakit SAF Ultraman deh. Hampir semua Ultraman rata-rata gitu. Kemudian ngomongin soal harga sekitar 7.480 yen. Kalau di rupiah kan mungkin 800 ribu ya. Harga yang tinggi banget untuk SAF. Biasanya sih mereka 6.000 yen, 5.000 yen. Kok sekarang malah makin naik. Tapi tenang aja guys. Ini rilisan regular jadi bukan P-Bandai. Misalnya P-Bandai gue bakalan ngamuk njir. Kurang lebih sama kayak SAF Regulos. Itu mah barang regular dipaksa jadi P-Bandai. Cuma untuk Indos sendiri belum ada yang buka pre-order. Kalau di Malaysia udah deh. Tunggu tanggal 2 Februari guys. Ntar Tamashinishin bakalan ngasih info tambahan. Pastinya ini layak buat diambil. Apalagi regular. Jadi kalau mau nunggu ready pun gak masalah. Mungkin harganya pas awal-awal bakalan tinggi. Tapi ntar lama-kelamaan bakalan turun juga. Sebenarnya tergantung SAF-nya sih. Kalau karakternya populer dijamin bakalan mahal. SAF Tartarus, Dainashinko Coseho itu gue mikir banget gila. Nunggu ready cuma harganya takut goreng. Selebihnya balik ke masing-masing. Gue pas tawarin ke temen lainnya kayak Raida, Ray, Arerif, Bang Arga. Waduh, rata-rata pengen ambil. Mebius tuh emang keren guys. Mungkin karena Mebius Infinity debut di UGFT DC kemarin kali. Makanya Bandito manfaatin buat jualan SAF Mebius. Gila langsung dong. Gak ada prototipe co. Eh Bandito kapan Junius? Oh iya untuk SAF gaya sih rumurnya ada. Cuma belum di-nounce aja. Nantikan lah. Yang ketiga, Ultraman X Sausage Man. Jadi minggu lalu Sausage Man sempat collab sama Ultraman. Bahkan untuk versi Chinanya udah kedua kali. Sedangkan versi global baru sekarang ya. Gue kemarin baru main gamenya tipikal PUBG. Seru juga sih. Pastinya dengan collab bakalan ada beberapa skin Ultraman. Seperti Ultraman Trigger, Decker, Z3, dan masih banyak lagi guys. Kita modul dari Z original. Bisa dibilang cara dapatnya gampang loh. Gratis lagi. Tinggal hunting Gomorrah aja. Jadi di tengah jalan temen-temen bisa nemu Gomorrah. Ntar pas dibunuh disuruh collect Devil Splinter. Sekitar 70 ya. Kalau mau lebih gampang main bareng temen sih. Ntar bisa buat nyari Gomorrah. Baru nanti Devil Splinter-nya dikasih ke yang perlu. Pokoknya untuk awal-awal bisa dapat Z lah. Sejam dua jam dapet guys. Asli. Untuk skin Ultraman 3 ini model mini pass. Jadi kalau mau dapet harus beli pake candy. Sekitar 170. Kalau dirupiah kan 16 ribu. Kemudian untuk questnya gampang bener. Sehari main 30 menit doang ya. Karena ini questnya sehari keluar satu aja. Jadi harus nunggu besok lagi. Harusnya sebelum udah bisa dapet guys. Oh iya bukan skin 3 doang. Disitu bisa dapet macem-macem. Skin senjata, emote, banyak lah. Untuk skin Ultraman Trigger dan Decker lebih butuh duit banget sih. Lucky draw cok. Jadi siapin candy sebanyak-banyaknya. Kalau mau dapet dua-duanya mungkin bisa habis sekitar 1,8 deh. Cuma buat kalian yang ngincer satu doang bisa habis sekitar 3.700 candy. Pokoknya di spin ke 10 udah pasti dapet satu set. Tapi kita gak tau. Dapet Trigger atau Decker nih. Bingungnya disitu aja sih. 3.700 candy kira-kira berapa tuh bang? Seinget gue 600 ribu deh. Jadi buat kalian yang Sultan gaskan lah. Kalau gue masih mikir-mikir. Karena gila, 1,8 juta buat game doang kan agak gimana ya? Kenapa gak beli S.I. Ultraman? Skinnya emang bagus. Bisa ganti foam. Mitik pertama. Wajar kenapa banyak yang tertarik. Next untuk Ultimate Shining Zero disini masih 3 hari lagi. Cuma sekarang tinggal 2 hari lagi deh. Dan ini maksudnya supply box. Harus gacah. Bangke bener. Bisa pakai candy ataupun kunci. Makanya kita tunggu pas buka aja. Kalau di China langsung bisa beli ya. Sekitar 1.500 candy. Sedangkan Global terpaksa harus gacah. Memang susah weh. Rate-nya itu loh. Jadi sekarang masih ada 5 skin Ultraman. Tapi kalau kita lihat dari posternya. Ada Jin, Ginga, Belial, Z Alpha Edge. Yang harusnya ada juga dong. Masa gak di-announce? Harapan gue satu aja sih guys. Yang penting jangan gacah. Mending dibikin event sama battle pass aja. Karena kalau gacah atau lucky draw emang rada-rada anjir. Itu belum pasti bisa dapet. Lucky draw kan dijamin dapet nih. Siap-siap katong menangis. Sedangkan untuk versi China. Waduh. Lebih bejibun lagi. Gacah, lucky draw, battle pass. Ultraman yang dikasih pun jauh lebih banyak dong. Kalau memang tertarik langsung mainin ya. Oke. Jadi segitu aja guys. Untuk info terbaru dari Ultraman ke depannya. Memang random banget. Ada New Generation Star, SIFB Views, Dan pastinya Sausage Man. Asli banyak yang main loh. Itu kalau gak ada Ultraman gue gak bakalan main sih. Youtuber Ultraman pada main semua. Cuma untuk konten bakalan agak ribet ya. Rekamannya guys. Tapi kalau soal skin Ultraman Z. Dijamin kalian semua udah pasti dapet. Selebihnya untuk 3, 0, trigger, decker, kantong menangis. Lebih mahal dari SIFB Views cok. Paling segitu aja guys. Kalau ada yang punya pendapat dari sana lain. Silahkan aja komen di bawah. Jadi coba like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax